Shalom jemaah Tuhan yang terkasih, malam hari ini mari menutup hari bersama Tuhan. Don berjalan-jalan di jalur kereta api dan mencari-cari di kolong jembatan jalan tol. Ia tidak mencari harta karun yang hilang, ia mencari para tunawisma. Don bertemu Jake yang sakit jiwa dan tinggal di sebuah gubuk tersembunyi. Kadang ia mampir untuk mengunjungi Jake dan memastikan bahwa ia tidak kedinginan dan punya makanan. Ia bercerita tentang Yesus kepada Jake karena ia ingin agar Jake menemukan harta di surga. Yesus berbicara tentang harta ini dengan seorang pemuda kaya yang bertanya kepadanya bagaimana caranya memperoleh hidup kekal. Yesus berkata, Juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Yesus tidak mengajarkan bahwa kita harus meninggalkan kekayaan kita agar dapat dia terima. Dengan usaha sendiri kita tak akan pernah memperoleh hidup kekal. Dia menunjukkan kepada pemuda itu kebangkrutan rohaninya. Hatinya tertuju pada kekayaan bukan kepada Yesus. Kita mungkin tidak menyangka bahwa pemuda kaya dan tunawisma tadi punya banyak persamaan. Di mata Allah keduanya bangkrut secara rohani. Kita semua pun demikian kecuali jika kita memiliki Yesus. Tak ada perbuatan baik untuk meraih hidup kekal. Baik itu menolong orang tunawiswa ataupun memberikan semua uang kita. Yesus ingin agar kita memberikan hati kita. Maka kita akan memperoleh harta sejati. Harta di surga. Dan kita akan berusaha untuk menolong orang lain. Engkau Bapak yang setia Pertolonganmu sempurna Dengan iman ku percaya Hanya kau yang sanggup memulihkanku Karena kasihmu ku diberkati Karena kasihmu ku diubahkan Karena kasihmu ku diubahkan Karena kasihmu ku diberkati Karena kasihmu ku diubahkan Karena kasihmu ku diberkati Ku diselamatkan dan dipulihkan Kirman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat 6 Kata Yesus kepadanya Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Mari kita berdoa Ya Bapak Surgawi Kristus adalah jalan yang membawa kami ke dalam kasih karunia Allah Engkau adalah kebenaran yang memandu kami dalam hidup Dan Engkau adalah sumber kehidupan yang memberikan kami kekuatan Di dalam Kristus kami menemukan segala yang kami butuhkan Untuk hidup yang bermakna dan berkenan kepadamu Kami bersyukur karena Engkau telah menyediakan jalan penebusan melalui Yesus Kristus Anakmu yang terkasih Di dalamnya kami menemukan keselamatan dan damai yang tak tergoyahkan Kami memandang kepada Kristus sebagai sumber kehidupan yang sejati Yang membimbing langkah-langkah kami Dan mengarahkan kami ke dalam kebenaran Di malam ini kami menyerahkan segala kekhawatiran Kelemahan dan ketakutan kami kepadamu Kami memohon agar rohmu menguatkan kami Agar kami dapat hidup setiap hari dalam kesetiaan kepadamu Berikanlah kami ketenangan dan keteguhan hati Saat kami bersiap untuk tidur Dan jadikanlah tidur kami sebagai waktu penyegaran dan pemulihan Kami juga memohon perlindunganmu bagi kami dan keluarga kami di malam ini Lindungilah kami dari segala bahaya dan ancaman yang mungkin menghadang Dan berikanlah kami rasa aman dalam kekuatan dan kasihmu yang tak terbatas Kau yang menjadi pelindung kami Bimbinglah kami dengan kehadiranmu yang ajaib dan kuat Biarkan kami merasakan ketenangan yang hanya kau berikan Sehingga kami dapat tidur dengan damai Dan bangun dengan semangat yang baru untuk memuliakanmu dalam hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Karena kasihmu ku diberkati Karena kasihmu ku diubahkan Karena kasihmu ku dibebaskan Ku diselamatkan Ku diselamatkan Dan dipulihkan Karena kasihmu ku diberkati Karena kasihmu ku diubahkan Karena kasihmu ku dibebaskan Ku diselamatkan Ku diselamatkan Dan dipulihkan Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa